Satu penelitian di Oxford University beberapa puluh tahun yang lalu disimpulkan bahwa orang-orang yang mampu menahan diri itu bisa mencapai keberhasilan, Kang Hakim. Karena contohnya gitu, jadi anak-anak diajak masuk ke ruangan gitu, satu-satu diundang, lalu dia diberikan satu hidangan. Di sana ada coklat, ada permen yang disenangi anak-anak. Lalu kata mentor itu bilang begini, nah kalau kamu bisa bertahan 10 menit saja untuk menunda kesenangan. Meskipun kamu suka, meskipun kamu pengen memakan permen ini, pengen makan coklat ini, tolong jangan dimakan dulu ya. 10 menit, bapak mau keluar dulu. Kalau kau 10 menit bisa menjaga, nanti bapak bawakan bonus tambahan. Tidak hanya permen dan coklat ini. Nah ditinggal tuh 10 menit Kang Hakim di ruangan sendirian. Si anak-anak, namanya anak-anak kan ngeliat pengen, ngeliat pengen. Ternyata tidak banyak yang lulus, hanya sedikit yang lulus gitu. Jadi setelah diteliti lagi, anak-anak yang lulus mampu menahan keinginannya ini selama 10 menit. Bayangkan hanya 10 menit. Anak-anak yang lulus dalam tes ini selama 10 menit menahan keinginannya, 35 tahun berikutnya mereka menjadi orang-orang hebat. Itu hanya 10 menit loh. Kita bukan 10 menit, seharian. Harusnya potensi kita keluar gitu. Orang yang mampu menahan diri apa yang ia inginkan tapi ditahan. Sebelum ia mampu tahan dulu. Sehingga syahwat kita terjaga, nafsu kita terjaga. Harusnya lejitan Ramadan ini menghasilkan karakter yang luar biasa. Karena anak-anak yang mampu menahan keinginan selama 10 menit saja, ternyata dewasanya itu berdampak. Ya karakternya lebih terjaga. Bayangkan kalau yang 10 menit saja seperti itu, gimana yang seharian. Artinya Islam memberikan satu kesempatan kepada kita bahwa ini loh wadahnya yang Allah berikan supaya potensi dasar manusia itu bisa lahir, bisa muncul. Karena dimana kalau kita menahan sesuatu, berarti pasti ada yang muncul. Itu rumusnya begitu. Apa yang kita tahan berarti ada sesuatu yang muncul. Menahan emosi kita, menahan nafsu kita, maka kebaikan yang muncul. Jadi semoga di dalam kita menjalankan Ramadan tahun ini, potensi kita yang pertama tadi menekan sifat-sifat kebinatangan sehingga adab-adab kita semakin muncul.